Mampukah depan-depan ini? Ubat ni ada barang-barang sikit, nak kena ubat juga, ada barang dia, mana, kenara, pembangkang Kenapa menang semua angin? Ha? Jin, jin memang suka manusia, bila kita lama-lama, nanti dia boleh setubuh kita kat badan kita Ada yang sampai kena busung angin tu, sampai dia macam mengandung, kalau tak ada apa pun Ada baca buku sunnah tak? Perempuan tidur menyerem ke kanan, kepit, ada kan? Baca doa sebelum tidur, kalau Uzo, lepas Uzo minum dalam bidara, mandi, kan ada semua tu buku sunnah tu Kalau tak, nanti jin akan kacau Macam mana kalau Uzo tu, macam mana cara buang bekas Uzo tu, tanam ke apa ke, kan semua ada Tak boleh suka-suka Kalau tak, nanti jin makan darah kotor tu, makanan jin adalah darah kotor Sebab tu perempuan disunahkan mandi daun bidara selepas Uzo Sebab Allah turun kandung bidara ni untuk gangguan jin dan sihir Perempuan ni senang kena gangguan jin dan sihir Kalau laki-laki dia anjurkan berbekam untuk buang darah kotor Kalau perempuan dia ada pembuangan dia, sebab tu laki-laki tak boleh pakai emas Sebab kandung emas ni masuk kat badan jadi penyakit Kalau perempuan tak apa, dia ada pembuangan dia melalui Uzo dia Yang saya ni tadi kenapa pula? Biasalah tempat kerja Tempat kerja ni kadang benda-benda ikut balik Kadang benda tu datang pergi mana-mana, kadang ikut balik Memang pun selalu balik lambat ofis Kadang benda tu masuk rumah, sebab tu kalau buka rumah bismillahirrahmanirrahim Jin takkan memasuk rumah yang kita buka pintu dia baca bismillah Sebab dia menyebut nama Allah, tidak akan masuk lah Tadi yang dayu ni lama ni, dia punya jawaban dia yang betul sebenarnya Yang macam emas tu, penyakit Itu kalau dari gangguan si Hirji, kita kan dah buang dari tu sampai dia keluar tu Kita buri ya, yang panjang tu, jadi mau panjang segini Itu kita dah buang, memang tu ada orang bendanto Yang kedua, kita dah ubat perubatan ni ada perubahan kan? Ada perubahan tapi tak sepenuhnya Sepenuhnya takutnya yang lain tu ada penyakit dalaman lah Penyakit perparu juga apa Atau bantuan kedua Takut itu kadang yang mengganggu kita Susah untuk bernafas Atau paru-paru menyempit Kalau paru-paru menyempit memang susah bernafas Dia tak semua sakit perparu sempur, tak semua sempur Kadang perparu ni bermasalah atau jantung Itu benda ada penyakit kat badan, ada juga campur dengan gaib Itu dah tempel dua Jadi perubatan akan ada dua Kalau perubatan Islam kurang baik Beratkan kurang sikit-sikit coba ke dokter lagi Apa yang masalah di dalamnya Sebab kita kadang dalamnya kita tak tahu Kadang kita jadi kesehatan kita Kalau kita dalam dalam ini Sebenarnya juga Atau paru-paru berubang ke Tapi dulu saya ada customer Orang berubat, paru-paru berubang Bagi minum air Punyit sahaja Dengan garam jantan sendiri Minum Tapes minum Insya Allah Kalau untuk berburu berubang Dia akan tutup badan kunyit ini Kuasa dia kuat Ubat lam Ubat dalaman Minyitnya adalah ubat dalaman Perempuan pun bagus minum kunyit Sebab dia ada uzuh, ada apa Usuh dia akan sungguh dia punya rahim Tengok negara India, Indonesia Dia banyak menghasilkan keturunan anak Sebab dia kaya rempah-rempah Rempah-rempah Dia makan rempah-rempah banyak Kalau kita sini kurang Banyak makan yang manis Orang kita Kaya manis Darah tinggi Kolesterol Tiga serangkai itu jarang berpisah Kalau ada satu Mereka cukup tiga Perubatan Sain Amerika pun Darah tinggi tak ada ubat Tapi kalau menurut perubatan Islam yang alami ada Darah tinggi minum air kelapa je tiga bulan Turut-turut Setiap hari InsyaAllah Turun Sebab dalam air kelapa ni mengandung nanu Tapi nanti kecil manis pula Kan Tak kira mengandung air Yelah kecil manis pula Kalau yang mana ada kecil manis tu minum air kelapa Sebetulnya kah Sebetulnya Manis daripada buah Dia tidak mengendap kat badan Eh Haa Hancur kat badan Yang bahaya manis daripada tepung Gula Haa Tepung menurutkan gif Haa Gula Pasir Beras Nasi Haa Dengan minyak Haa Jadi kalau kita nak sehat Jauhi empat makanan ni Berminyak Gula pasir Tepung beras Semua dah jauhi tu Sebulan aja saya rasa badan akan Uleh Dia akan detox semua Ada detox semua dan dia Tanya puasa Orang yang selalu sehat sebetulnya orang ada perut lapar Kalau perut kenyang Tak ada kesihatan Haa 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 Berlipat-lipat Kan Haa 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 Akan banyak penyakit Haa Lapar bu Lapar bu Lapar bu Orang yang ada darah tinggi Yang kena kecil manis semua Orang gemuk atau orang kurus Apa Orang yang ada darah tinggi kecil manis Gemuk lah Haa Kebanyakan orang berisi kan Orang kurus kan kurang Ya Haa Sebab tu banyak makan sebetulnya tu sampah Haa Kalau orang Islam dulu makan dia pukul 6 petang dah makan Malam dia tak makan lagi Kalaupun dia betul-betul lapar tak tahan dia ambil buah Haa Gitu Jadi kau kena makan makan kurma Haa Itu semua untuk racun tu Haa Habatu saudar Haa Madu original Tak payah gula tak payah Kalau macam telur oke Telur protein tinggi Bila kau goreng Haa Hacau protein dia Bahkan telur itu direbus Haa Awang dulu dulu mana ada penyakit banyak Sebab makanan dia direbus Haa Kita digoreng minyak sawit ni berat ni Haa Kalau nak makan bagus minyak zaitun Haa Itu kolesterol dia tak ada Beras-beras merah Haa Itu semua tak ada kolesterol Tapi Tak sedap lah nasi dia Sebab dia macam terberai gitu Tak ada rasa kanji Haa Haa Kita dah makan nasi Lepas tu kita minum Teh ais Teh ais Manis Kenceng manis Lama-lama badan kita sendiri akan nak siap kita Sakit Haa Kalau kita nak siap-siap budak-budak ni Kadang dia tak nak denuang Haa Tapi lama-lama kalau dah sakit Dah sempur Dah apa Badan dia sendiri yang nak siap dia Sebab dia tak ada yang kesehatan Haa Allah bagi kita makan untuk beribadah Bukan untuk kenyang Bermalas-malasan Untuk menggemukkan badan Jangan Kalau baik itu dah menzalimi diri Ya Haa Jadi ngantuk Malas beribadah Sebab apa kita makan terlalu kenyang Haa Jadi makanlah Sebelum lapar berhenti lah Sebelum kenyang Kalau dah kenyang baru berhenti Nanti jantung pun masalah Sebab jantung makan malam-malam Jantung pun patutnya rehat Allah jadikan siang untuk bekerja malam untuk rehat Kerja malam pun jangan diamalkan Macam orang Orang berhenti malam Haa Itu tak boleh Tak boleh Tak boleh Banyak mati dah Hahaha Salam